Assalamualaikum lor mumpung lagi santai kita coba ngobrol-ngobrol masalah desain aquascape seperti sama-sama kita ketahui bahwa desain aquascape ini secara sudut pandangnya terbagi menjadi 3 kategori atau 3 sudut pandang yaitu sudut pandang mata elang sudut pandang mata normal dan sudut pandang mata kucing atau dengan perubamaan-perubamaan lainnya disini saya saya contohkan diantara ketiga sudut pandang dalam desain aquascape itu diantaranya seperti desainnya Bang Mamed Rahmat luar biasa seperti ini contohnya ini sudut pandang mata kucing kita melihat dalam kondisi kita melihat aquascape dalam kondisi pandangan normal cuma serasa kita menyaksikan pemandangan alam dari dengan posisi dari bawah kemudian lagi ini contoh satu lagi desain aquascape dengan pandangan mata normal jadi kita melihat apa adanya kita melihat dari tengah dari posisi tengah kemudian ini satu lagi tidak tahu ini buatan siapa karyanya siapa ini pandangan mata ulang seolah-olah kita menyaksikan pemandangan dari atas padahal dalam kenyataannya di aquascape setelah di dalam tank desain ini kita saksikan dalam kondisi mata normal oke sekarang kita coba bahas tanknya bang mamet rahmat dulu ya izin ya bang kita coba pandangan mata kucing berarti sudut pandang dari bagian bawah seperti sama-sama kita ketahui tadi bahwa desain aquascape itu dibagi menjadi tiga pandangan mata ulang mata normal dan mata kucing kita umpamakan dalam kolom-kolom ini kolom bagian atas ini disebut pandangan mata ulang kemudian bagian tengah ini pandangan mata normal dan bagian bawah sini disebut pandangan mata kucing kita coba pandangan mata kucing kita umpamakan bagian garis ini garis tegak ini ini adalah apa namanya tingginya akuarium tingginya akuascape kemudian ini adalah posisi mata kita memandang diantara akuarium ke tempat kita posisi kita memandang ini posisi mata kita disebut apa namanya garis ukur garis ukur atau jarak kita tulis disini mata mata posisi mata kita ini ada di bagian bawah yaitu di kolom bagian bawah untuk memulainya dari titik mata kita ini kita tarik ke sudut paling atas tinggi akuarium kemudian ditarik lagi ke sudut bagian bawah dari sini kita bisa menentukan tingkat kemiringan objek atau kita umpamakan pohon oke setelah garis ini kita bentuk antara garis ini ya kita tulis A kemudian garis ini kita tulis B kita sebut B untuk menentukan tingkat kemiringannya antara garis A dengan garis B mesti sama sama ukurannya panjang A ke mata B ke mata ukurannya sama kemudian ketemu langsung titik ini dan titik ini kita kita ambil garis kesini nah inilah kemiringan objek kita umpamakan pohon batu atau apa ini kita coba pohon oke kita lanjut dari titik mata ini kita kita tarik garis datar menuju ke apa nanya ke sisi akuarium ketemu titik ini nah titik ini nanti disinilah yang menjadi peletakan kita dimana titik hilang kemudian dimana garis horizontal dan dimana garis tanah oke setelah setelah kita menempuhkan titik posisi mata kemudian kita dapat posisi kemiringan apa nama objek dengan asumsi ini adalah pohon dan pohon ini tumbuh tegak lurus tegak lurus terhadap bidang tanah kemudian dari garis mata ini kita mendapatkan titik lenyap atau titik hilang kita dapatkan garis horizontal dan garis tanah kita mulai terapkan pada tank diumpamakan tank ini adalah tampak samping disini bagian belakang dan disini bagian depan dari garis tanah tadi kita tarik di bagian belakang jadi penempatan tinggi apa namanya tanah atau soil atau apa namanya bagian dasar akwarium nanti kita posisikan disini sesuai dengan garis tanah yang sudah kita dapatkan kita mulai dari belakang posisi garis tanah kita tarik kontur tanah ke bagian depan setelah didapat mulai kita posisikan apa namanya objek teri jadi setelah kita dapat posisi objek ini dengan kemiringannya kita aplikasikan di tank jadi kalau diumpamakan ini adalah garis maka dibuat garis sejajar dengan posisi di tank oke ini diumpamakan pohon ini tank tampak samping dari kemiringan apa namanya objek ini kita tarik lagi garis lurus ke atas terus lurus ke atas kertas gak cukup ketemu disini kemudian dari apa namanya sisi paling belakang tank diumpamakan digambarin kita tarik lagi lurus sehingga bertemu disini oke nah setelah kita dapatkan pertemuan kedua garis ini kita dapatkan titik inilah yang disebut dengan titik hilang atau titik lenyap titik lenyap titik lenyap satu T1 lah titik lenyap satu oke terus kemudian dari titik lenyap satu ini kita tarik garis datar tarik garis datar nah kemudian seperti tadi apa namanya saya bilang tadi garis tanah garis tanah ini adalah dimana garis tanah ini garis tanah garis tanah ini adalah garis horizontal dan disitu juga letak titik lenyap kita tarik kesini nah garis ini adalah garis horizontal nah di garis horizontal inilah dimana kita nanti akan menentukan dimana titik lenyap seperti tadi kita ketahui sama-sama bahwa aquascape design aquascape itu terdiri dari tiga bagian tiga bagian bagian atas tengah bawah kemudian lagi kanan tengah kiri atau kiri kanan tengah sehingga terbentuklah petak-petak terdiri dari sembilan petak nah titik lenyap sudah kita dapatkan berada di apa namanya baris bagian bawah di garis ini garis horizontal nah tinggal kita tentukan dimana posisi kolom bagian mana kita meletakkan posisi titik lenyap kita coba kita coba diposisikan di bagian tengah kolom bagian tengah agak ke samping kanan oke disini kita buat titik lenyap dari titik lenyap yang sudah kita tentukan ini kita tarik garis tegak sampai bersinggungan dengan garis titik lenyap satu ini inilah titik lenyap satu titik lenyap satu nah dari titik lenyap satu inilah desain kita mulai oke lanjut lagi disini kita sudah mendapatkan posisi apa namanya objek pertama jadi kita posisikan di sudut paling bagian depan kita sisakan space sedikit disini dengan posisi disini berarti perkiraannya tampak bagian depan kurang lebih disini atau dibagian sini nah tadi kita sudah dapatkan juga titik lenyap satu dan kemudian disini dari sini kita dapatkan juga titik lenyap dua titik lenyap dua nah desain bisa kita mulai dari kedua titik lenyap disini tadi ini namanya garis horizontal kemudian titik hilangnya berada di garis horizontal titik hilang dua kemudian kemudian dari titik hilang kedua ini baru kita tentukan garis tanah garis tanah kita kita anggapin garis tanah kita mulai desain ya begini terus disini dari titik lenyap ini kita buat garis-garis horizontal begini terserah arahnya kemana kira-kira untuk acuan desain kita nanti dari sini kita buat anggaplah jalan begini kemudian begini apa makanya ini adalah jalan ini jalan nantinya untuk jalan kemudian disini kita buat lagi begini terbentuk desain bagian tanah bagian tanah kira-kira begini jadi jalan ini sangat lebar bagian depannya sangat lebar terus kemudian meruncing agak ekstrim meruncing ke bagian belakang jadi kalau seandainya ada satu desain yang kemudian kita desain dengan apa namanya posisi pandangan mata kucing kemudian posisi jalannya sangat kecil bagi dari depan kecil terus sampai kebelakang hampir sama ukurannya itu agak kurang atau tidak proporsional dari titik lenyap satu kita proyeksikan garis-garis seperti ini nah dari garis-garis inilah posisi apa namanya objek kita buat misalnya kita ambil dari garis ini kita buat satu pohon misalnya sampai kesini kemudian dari sini dengan ketinggian apa namanya objek atau pohon yang disesuaikan saja ya begitu kemudian kita ambil disini lebih kecil bagian disini kita ambil disini disini kemudian disini agak lebih tinggi disini bagian depan disini ada yang lebih besar atau bagian depan disini ada yang paling besar oke kira-kira hasilnya beginilah hasil desainnya begini dari apa namanya titik lenyap satu kita proyeksikan kita dapat objek-objek atau hardscape-nya lah posisi hardscape-nya seperti ini kemudian dari apa namanya titik lenyap dua kita tahu dimana bidang tanah bidang tanah hampir seluruh disini kemudian ini titik lenyap disini kita mendapatkan perkiraan skala besar kecilnya apa namanya objek dengan bantuan garis diagonal diagonal ini disini disitu dari desain itu kita dapat kesimpulan bahwa dalam memposisikan objek anggap kayu pohon tengah tengah tampak dari samping dia diposisikan miring begini miring ke arah bagian belakang kemudian tampak bagian depan dia juga miring ke arah posisi tengah mendekat ke tengah mengikuti titik lenyap satu ini kurang lebih oke terima kasih terima kasih